mantap kali 7 jam ya? 8 jam? 8 jam jam 7 sampai jam 3 8 jam Assalamualaikum guys sekarang waktu menunjukkan jam berapa? anjir mana mukanya cuy 19.38 19.38 19.38 setengah 8 lewat dikit nah gitu cakep hehehe rombongan kita sudah tiba guys jam berapa sekarang? 3.15 mantap kali 7 jam ya? 8 8 8 jam selesinya lumayan tadi kita banyak rombongannya nih ada misbah ini nih ada hadi yang udah nyampe sisanya masih ada di atas di pos 9 ke dalam ya ke dalam dingin woy ke dalam ya ke dalam ke dalam ya ke dalam ke dalam ya ke dalam dingin woy assalamualaikum guys sekarang waktu menunjukkan jam berapa? anjir mana mukanya cuy 19.38 19.38 19.38 setengah 8 lewat dikit nah gitu cakep hehehe kita tadi turun dari pos 8 jam 5 ya ya jam 5 jam 5 15 ya tadi perjalanan ke pos 6 itu mantap cepat bersahabat dan sekarang? dan sekarang wah sungga menguji kesabaran kita ya sudah menikmati sudah menikmati gitu ya wah ternyata ternyata sudah ditunggu tanyakan mantan gitu ya ya Allah sabar sabar dikirim sahabat ya dari pos 6 ke pos 4 lumayan masih calon ini sudah satu setengah jam kita belum sampai ke pos 4 dan memang pos 6 ke 5 dan 5 ke 4 itu cukup panjang ya doakan kita kita mau lanjut lagi selamat menekmati lalu sementara kalau disini hal halo guys sekarang udah hari senen guys haahahahahahahah habisicum kita cuti cuti yang dipaksakan jangan sampai kerja menggaguh hobi iya jangan sampai kerja menggaguh hobi siap terima surat siap terima surat memo 2 ini lagi tutorial siap memo siap memo aja selama belum SP itu semua lancar aja ya guys kita nyampe basecamp itu malem jam 12 jam 1 itu kondisinya emang kita di uji banget mentalnya berangkat dari jam 5 sore lumayan hujan ada beberapa yang oleng juga nyampe basecamp itu jam 12 dan ada nunggu juga temen kita 2 orang dari pos 1 ternyata dia nyasar dia nyampe sekitar jam 1 lewat lah ya tapi kita gak terlalu worry karena itu udah jalur besar lah istilahnya ya alhamdulillah semuanya sehat selamat alhamdulillah semuanya selamat tetep tidak terprediksi ya alham tidak bisa dilawan alham tidak bisa dilawan coy bayangan kita jam 10 malem udah nyampe depok ternyata apa daya gitu lah jam 12 ya jadi jam 2 dini hari tadi kita ya selesai bersih-bersih lah makan gitu dan dari basecamp juga gak ada gak ada transportasi lain selain ojek ojek juga punya mamangnya satu-satunya motor yang ada di sana jadi kebayangkan ngantar 9 orang pulang balik cuma pakai motor satu tadi tuh ada yang ketemu ojek satu cuma iya ketemu ketemu ojek satu malah tahu yang diangkut pendaki ini ya berat dosa kali ah baik lagi ya baik lagi ya tadi nganterin rombongan kita aja 2 jam lah 2 jam pulang balik sampai jam empatan habis itu kita ya nunggu aja disitu di Indomaret itu Indomaret pertigaan gitu ada yang nyari ATM gak bisa ada yang nyari ATM ya ini not juga ya kawan-kawan bawa duit cash yang cukup jangan nyari ATM jangan nyari ATM di luar ATM banyak tapi gak bisa dipakai astadullah kayaknya emang kalau di daerah itu di lock ya di lock ya gak bisa di akses jadi gak bisa 24 jam buat tarik tunai berapa ATM tadi pak 4 ATM 4 ATM 1 ke kiri balik lagi 3 waduh udah penggel-penggel jalan gak bisa jaga gak aduh sakit semua ya itu nah cerita kita hari ini dan bis itu ternyata memang 24 jam ya yang dari Kuningan Jakarta tadi paling terakhir itu terakhir itu jam 11-an lah jam 11-an kita gak gak keburu lah itu kan kita baru turun aja jam 12 jam 5 pagi lagi pagi-pagi banget itu jam 5 aja jam 5 tidur habis habis sudah mulai jadi teman-teman bisa di planning pulangnya kalau pulang di Jakarta pasti ingin turunnya kalau gak di kampung rambutan pasar lu atau lebak bulus gitu sampai ntar dibawa karena kena ke sana sadis-sadis coy temuk berantem ya ini ajak berantem tadi belum dilintas kita udah mau digotong jadi hati-hati karena Jakarta banyak yang di Bekasi yang jadi bening itu jadi sesuai tujuan lah sesuai tujuan lah kita tadi nyari Alhamdulillah dapet Prima Jasa itu enak banget emang fasilitasnya bagus keneknya mantep ramah dan harganya juga terjangkau itu udah legend Prima Jasa itu terima kasih Prima Jasa terima kasih Prima Jasa jam berapa tadi Bek? jam 5 ya jam 5 lewat lah jam 6.10 kita berangkat jam 6.00 lah macet tuh di tol dalam kota aja jam 6.00 jam 6.00 kita sampai di poolnya di situ tuh ciputat habis tiptop terus setengah 12-an cepet lah segitu mah ya Alhamdulillah itu perjalanan kita hari ini ya ya penting pada sehat lah semuanya ya yang pasti hari ini cuti dadakan ya ya jangan sampai pekerjaan menghalangi hobi ya ingat itu dari Bang Hadi ya mana Bang Hadi jangan sampai kerjaan anda mengganggu hobi anda ingat itu ingat itu kalau anda sakit karena kerja perusahaan akan cari pegawai baru iya 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 jangan nyari gunung dulu nyari bukit aja pengkor kegi gue 24 jam kita jalan ya aduh pagi berangkat jam berapa tuh jam 7-an sampai jam 3 sampai jam 3 jam 8 jam tuh terus samit dari jam 6 jam 7-7 dari jam 7 sampai jam 4 jam 4 pulang turun jam 5 sampai jam 1 udah 24 jam lebih tuh mantap lah pokoknya Alhamdulillah saya nggak ikut summit segitu udah wadidaw lah ya udah oleng kapsen pasti udah oleng ya banyak kejadian-kejadian kalau di pos 8 kan saya berdua doang sama mas bro jalan nih ada apa ada apa tadi kalau di pos 4 emang masih kedengeran buka ya karena kondisinya terbuka di pos 4 itu jadi kita bisa denger kalau sore itu kayak salawatan gitu salawatan tuh pas kita turun kan udah malem tuh makisan kita denger azan disitu ada yang sawut-sawutan azan gitu dan itu emang keliatan sama warga tapi di pos 8 coy ada dangdutan mantap suratat ya dan jam 12 ya kita jam 12 gitu ada yang panggil gitu keren itu rombongan kita udah pada turun ternyata bukan ya ternyata ya entah siapa yang manggil gitu ya selamat aja 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 selamat klub ya habis-habis habis masjid ini kita lagi naik Grab nih kosannya Hadi kenapa kita nggak ke sekolah malu motor di sekolah balik lagi closing edi cermai ya dan jangan berharap sesuai dengan planning ya harus ada planning motong B C BC lain sebagainya kita nggak pernah ada pikiran bakalan sampai jam 12 ya kondisi udah capek banget Alhamdulillah pengelolanya baik ya emang siapa emang topik ya topik ya topik tuh orang Sunda Alhamdulillah bager dan dikasih welcome drink Makasih banget Pak topik pengelolanya matung banget makasih hatinya disusulin juga naik motor karena diposat dari beskang pos satu itu kalau enggak licin enggak licin hujan gitu ya itu bisa pakai motor ya belok kiri tetap di jalan suadanya kemarin lalu belok kanan kondisinya disujan yang jadi mau mau ngejemput rombongan kita yang ketinggalan itu sih Sandi sama si Hai Cici tuh nggak bisa itu kita ya kita udah nungguin mereka tapi udah bisa kontek-kontekan lewat telepon ya ini dipos dan udah ada senyal ya saya tapi telekomsel ya oh mantap telekomsel itu promosi lagi cowok kita terima kasih telekomsel ya mantap lah telekomsel itulah banyak aman lah ya di bawah ya di ketika ya kayaknya Cici amanda gede perutnya Sandi udah ini apa namanya kayaknya nyasar kita telepon gitu dan itu bisa ya itu saja eh review pendakian kita kali ini sampai jumpa di pendakian selanjutnya ciao selamat menikmati hai hai